Intro Ada sebagian muslimin, saudara ku siiman, salah faham dengan definisi zuhud Kalau sudah ikut pengajian, seringkali ada dengar kalimat zuhud Kita harus zuhud di dunia, zuhud di dunia Dan mereka ada sebagian yang mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat Ini definisi sangat fatal salahnya Ulama meluruskan, zuhud itu yang dicintai oleh Allah Kita disuruh zuhud di dunia Definisinya adalah mendahulukan akhirat dari dunia Itu yang benar Jadi kalau azan berhenti dari meeting, berhenti dari pekerjaan Dahulukan dulu urusan akhirat, baru kemudian kita kembali kerja lagi Itu yang dikatakan zuhud Zuhud itu bukan teman-teman makan roti kering, pakai baju yang rusak Jalan kaki tidak pakai sendal Sebagaimana sebagian orang faham Ini semua mencoreng kehormatan agama Islam Islam tidak pernah menyuruh itu Ada seorang sahabat Nabi pernah duduk di hadapan Nabi SAW Bajunya kotor Penampilannya kurang baik Lalu Nabi SAW datang kepadanya memberikan kepadanya sesuatu Uang ini, perbaiki keadaan ini Dia mengatakan, saya orang kaya ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW malah bingung dan hiram Lalu mengatakan, kalau begitu Mana kamu dari bekas nikmatnya Allah padamu Di mana kamu dari nikmatnya Allah Allah berikan kau uang, beli baju Beli makanan, berpenampilan yang baik Jangan rusak, jangan buruk Dalam sebuah hadith Allah SWT menceritakan tentang dirinya Melalui nabi Muhammad SAW Allah itu indah, rapi, bersih, sempurna Menyukai semua itu Kita lihat surga yang dijanjikan dalam Al-Quran Bidadarinya cantik Taman-tamannya bersih Istananya luas Dipan-dipan Permadani Semuanya bagus Dan Allah buat fitrah kita Suka dengan rapi Taman yang ditata rapi Bau wangi Baju yang bersih Bahkan Allah lawannya memberikan kepada kita Rasa gerah Supaya kita mau mandi Rasa lapar Supaya kita mau makan Rasa hal Supaya kita mau minum Kita suka dengan sesuatu yang rapi Itu fitrah Jangan bentrok dengan itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadith yang suhi Semuanya dicintakan dunia ini Dunia kalian kepada aku Karena ada dua hal Karena ada wanita yang dicintai Ada istri Ada ibu Ada anak Ada saudari yang dilindungi dan dicintai Dan ada wangi-wangian Bau wangi Bahkan Nabi SAW suka dengan wangi Hari Jumat kita disunahkan seperti ini Kata Nabi SAW siapa yang hari Jumat Mandi dengan mandi yang bersih Menggunakan wangi-wangian terbaiknya di rumah Baju terbaiknya Menyicir rambutnya dengan rapi Lalu dia ke masjid Dia dengarkan khutbah Tanpa memisahkan dua orang yang sedang duduk Lalu dia solat Dalam solat Jumat Maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu Pembersihan dosa berhubungan dengan kebersihan badan Kebersihan dan kerapian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!